Halo teman-teman, jadi di sini diketahui ada pertanyaan seputar organ reproduksi wanita. Kemudian pertanyaannya adalah apa nama organ yang ditunjuk oleh panah berwarna hitam dan fungsinya apa? Nah untuk menjawab pertanyaan ini yang perlu kita ketahui pertama kali adalah tentang sistem atau organ. Dan reproduksi wanita itu sendiri. Nah organ reproduksi wanita itu letaknya ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah di bagian luar, mungkin kali ini kita akan spesifik membahas tentang bagian dalam saja. Nah bagian luar itu ada misalnya namanya labia mayora, labia minora, mon spheneris, clitoris, orificium uretrae dan juga himenatus laput darah. Nah kali ini kita akan bahas spesifik mengenai organ bagian dalam yang antaranya adalah yang tertera pada gambar ini. Nah di dalam itu ada namanya ovarium, ada namanya oviduk, kemudian ada yang namanya rahim, kemudian ada yang namanya uterus. Nah ada yang namanya fimbriai. Nah jika diilustrasikan di gambar maka ovarium itu adalah bagian ini. Ini adalah ovarium, ini adalah ovarium. Oviduk ini adalah saluran ini, sedangkan rahim ini adalah bagian dari rahim atau uterus. Nah fimbriai ini sebenarnya itu ada jumbai-jumbai seperti itu sebelum sel telur itu ditangkap oleh si fimbriai ini. Nah ini adalah cervix namanya atau mulut rahim dan ini adalah vagina. Nah fungsinya ovarium di sini ini adalah tempat pembentukan sel telur. Nah kemudian berikutnya adalah oviduk. Oviduk itu adalah tempat terjadinya fertilisasi. Nah kemudian rahim, rabim rahim ini adalah tempat berkembangnya embryo. Nah sedangkan fimbriai ini dia fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Nah seperti itu. Nah ini adalah fungsi-fungsi dari bagian organ reproduksi wanita ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah apa fungsi dari yang ditunjuk oleh panen berwarna hitam ini. Nah ini seperti yang sudah kita ketahui ini adalah namanya oviduk atau tuba falopi. Nah ini fungsinya adalah tempat untuk fertilisasi. Terima kasih telah menonton!